Intro Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Sam Solisabutra Bersama Media Sinahu Kali ini kita akan berbagi Atau akan belajar bersama Tentang materi Dasar desain grafis Untuk pertemuan kali ini Kita akan fokus Pada unsur-unsur Tata letak dalam desain grafis Sebuah karya yang bagus Itu harus memiliki Beberapa Kriteria dan Komponen penting Serta originalitas dan desain Nah salah satu Komponen yang penting dalam desain adalah Unsur tata letak Makanya kali ini kita akan fokus Kita akan coba Belajar bersama tentang Unsur-unsur tata letak Oke Layout Di dalam bahasa Memiliki arti Tata letak Sedangkan menurut istilah Layout Merupakan usaha Merupakan usaha untuk Menyusun Menata Atau memadukan Elemen-elemen Atau unsur-unsur Komunikrafis Baik itu berupa Teks Gambar Tabel Dan lain-lain Menjadikan komunikasi visual Yang komunikatif Estetik Dan menarik Oke Unsur-unsur tata letak Itu ada tujuh Yang pertama Garis Kemudian Ilustrasi Yang ketiga Tipografi Kemudian Yang keempat Warna Yang kelima Adalah Gelap terang Dan yang ke Enam Adalah Tekstur Serta yang terakhir Adalah Ruang Nah untuk Kali ini Coba kita Bahas Tentang Garis Oke Unsur tata letak Yang pertama Yaitu Garis Garis adalah Suatu goresan nyata Dan batas limit Suatu benda Ruang Rangkaian Masa Dan warna Kemudian Garis juga dimaknai Batas limit Dari Bidang Dan warna Oke Ini menurut Modul Pembinaan karir Nirmana Dwi Matra Paket kalian multimedia Direkturat Jenderal guru Dan tenaga Kemerdikan Tahun 2017 Oke Sekarang kegunaan garis Garis itu sendiri Berguna untuk Membagi ruang Dan mengarahkan Pandangan Ke lokasi tertentu Oke Sekarang kita lihat ini Nah kita lihat ini contoh gambar yang saya tampilkan Teman-teman bisa melihat Garis Oke kita cek gambar yang kedua Apakah Apakah disini juga melihat garis Kemudian Gambar yang ketiga Apakah ini ada garis Kemudian gambar yang terakhir Oke Semua Gambar tadi Atau keempat gambar tersebut Ada gambar garisnya Kalau kita cek ya Oke Nah sekarang Dari gambar yang kita lihat tadi Garis itu dibagi menjadi dua Nah yang pertama adalah Garis alamiah Yaitu garis sakrawal alam Yang dapat dilihat sebagai batas Antara Permukaan Laut Dan lang Kemudian Yang kedua adalah garis buatan Yaitu garis yang sengaja dibuat Seperti garis hitam Pada gambar ilustrasi Untuk menciptakan karakter Figur Atau sosok Nah berikutnya Atau garis yang tidak disengaja dibuat Yang timbul karena Diciptakan dua bidang Dengan warna Barik atau tekstur yang berbeda Nah jadi Intinya Secara garis besar Garis itu adalah dua Yaitu garis alamiah Dan garis buatan Mungkin garis buatan Itu ada yang garis Yang sengaja dibuat Dan garis yang tidak sengaja dibuat Oke Sekarang macam-macam garis Nah Menurut Modul pembinaan karir Nirmana Dimatra Paket Keahlian Multimedia Tahun 2017 Oke Garis dibagi menjadi Empat Ya garis lurus Kemudian garis lengkung Kemudian garis majemuk Dan Garis garamak Nah sekarang kita Coba Bahas satu-satu Yang pertama Garis lurus Oke ini adalah Garis lurus Garis lurus Itu ada Beberapa Nah sekarang Kalau yang Seperti ini Ini disebut dengan Garis lurus Horizontal Nah kemudian Yang ini juga Garis lurus Ini disebut dengan Garis lurus Vertikal Nah kemudian Yang ini adalah Garis lurus Diaguma Oke itu tentang Garis lurus Yang berikutnya Garis lengkung Nah ini garis lengkung Ini disebut Garis lengkung kubah Ya bentuk seperti ini Jadi Melengkung agak Ke atas menyerupai Kubah Misalkan bisa masjid Atau yang lainnya Kemudian Ini garis Lengkung busur Ya garis yang lengkungnya Agak pendek Maksudnya Ketinggiannya Menyerupai dengan Busur panah Oke kemudian Ini adalah Garis lengkung mengapung Hampir penuh Lingkaran Oke nah sekarang Yang ketiga Adalah garis majemuk Oke garis majemuk Ini contoh Salah satu contoh Garis majemuk Ini disebut dengan Garis zigzag Sebetulnya Garis zigzag Itu merupakan Garis-garis lurus Berbeda arah Yang bersambung Nah jadi Ada yang Mengarah ke atas Ke bawah Ke atas ke bawah Dan selanjutnya Dan saling menyambung Oke kemudian Yang ini adalah Garis berlombak Atau lengkung Ya jadi Menyerupai Lengkung Cacing ya Oke seperti itu Oke Yang keempat Adalah garis gabungan Ini merupakan Gabungan antara Garis zigzag Dengan Garis lengkung Tadi Ya jadi Itu beberapa Materi tentang Garis Kemudian Apa sih fungsi Dari Garis Ya Yang pertama Garis itu sebagai Pembatas tepi Bidang Atau objek Untuk memberikan Representasi Atau citra struktur Dentuk Dan bidang Kemudian Yang kedua Bisa menciptakan Nilai ekspresi Seperti nilai gerak Atau Dinamika Nilai rama Dan nilai arah Kemudian Yang terakhir Bisa memberikan Kesan pada visual Desain Seperti Tegas Luwes Dinamis Dan Lain-lain Oke Berikut contoh Penggunaan Garis Di aplikasi CorelDroom Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Oke Itu tadi Materi Belajar Bersama Kita kali ini Materi Berbagi Kita kali ini Tentang Unsur-unsur Tata letak Yang berupa Garis Nah Untuk Di Materi berikutnya Atau Di video Pembelajaran Berikutnya Kita akan Coba bahas Tentang Unsur-unsur Tata letak Yang kedua Yang berupa Ultrasi Oke Akhirnya Selamat pagi Selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax